Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Taukah kalian jika tim Panja Tebing Indonesia Menjalani latihan resmi Olimpiade Paris 2024 Di Le Borquet Cleaning Venue Paris pada Sabtu siang waktu setempat 3 Agustus 2024 Pelatih tim Panja Tebing Indonesia Hendra Basir mengatakan bahwa 4 atlet Yang akan bertanding dalam nomor speed Mendapatkan kesempatan untuk menjajal dinding Yang akan digunakan untuk bertanding 4 atlet itu adalah Federic Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono Untuk kategori putra Serta Rajia Salsabilah dan Desak Maderi Takusama Dewi dalam kategori putri Kepada media, Basir mengatakan seperti ini Kami juga ada jadwal latihan resmi di dinding kompetisi Sekali memanjat di jalur A Dan sekali memanjat di jalur B Seperti kualifikasi Ya, semoga teman-teman bisa lebih cepat beratasi lagi Ucap Hendra Basir Seperti yang dikutip dari tribunews.com Ya guys, beliau mengatakan bahwa para atlet Sudah beradaptasi dengan cuaca dan semua perangkat pertandingan Ia pun optimistis bisa meraih hasil maksimal saat bertanding nanti Ya, kami juga sudah masuk ke Olympics Village Jadi para atlet sudah mulai beradaptasi dengan masakan yang ada di sana Ya, kalau untuk masakan sih tidak ada mempengaruhi apapun ya Di sisi lain, Hendra Basir menambahkan bahwa efek latihan beberapa kali sejak tiba di Paris Pada minggu 28 Juli 2024 kemarin Telah memberikan manfaat kepada anak asuhnya Sementara itu, keikut sertaan keempat atlet Pancateping Indonesia tersebut merupakan momen bersejarah Misalnya, untuk kali pertama cabang olahraga Pancateping Nomor Speed dipertandingkan Diajang bergensi sekelas Olimpiade Dan Indonesia langsung mengisi 4 kuota penuh untuk olahraga tersebut Para atlet sendiri optimistis bisa membawa pulang medali emas dari Olimpiade Paris 2024 Keempat atlet Pancateping Indonesia memulai laga diajang olahraga multi event itu pada Senin 5 Agustus 2024 nanti Oke guys, kini saatnya admin bertanya sama kalian nih Melihat optimisme para atlet Pancateping Menurut kalian, apakah mereka bakal membawa pulang medali emas atau tidak? Jika bisa membawa pulang medali emas Olimpiade Paris 2024 Sudah pasti para atlet akan mendapatkan apresiasi tinggi dari Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo Dan menurut kalian, kira-kira apa hadiah yang pantas diberikan oleh Presiden untuk atlet yang meraih medali emas? Tulis saran kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Terima kasih telah menonton!